supaya kita boleh membangun modal insan, modal insan, modal insan yang boleh menjadi pelapis kepada apa ini pentadaran di seluruh, kita pun bisa dengar kekuisan, diberikan mana-mana sejala di dalam sumber jabatan atau kementerian atau kemana-mana. Jadi kita punya sekolah ini adalah memang satu institusi yang telah diadakan khusus untuk tujuan tersebut. Dan kita juga paham sebagai kerajaan ada banyak pabang-pabang masalah, pabang-pabang yang dihadapi. Justru itulah ini ada beberapa inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Pagi ini saya ingin ambil kesempatan ini supaya kita boleh mengetahui inisiatif-inisiatif yang dibawa atau yang diberikan oleh kerajaan negeri Sabah khususnya. Saya belum menyebutlah perkara yang T25, TS25, TS25 sangat luar biasa. Ini merupakan, ini adalah daripada kerajaan kesempatan, ini indifederal, ini daripada kementerian pendidikan. Dan sumber bagus hari ini telah disebut perkara-perkara yang berkaitan dengan TS25. Ada lagi pelajar yang menjadi juru acara, ada yang menjadi baca doanya di sini yang menyanyi-nyanyi. Ditanya, ini merupakan satu langkah yang cukup bagus. Kenapa, Bapak Ibu saya katakan, khususnya sekolah-sekolah keadaan. Sebabnya, kalau itu sekolah-sekolah swasta, kalau yang di Bandar, sebenarnya, yang sebenarnya telah lama memperhatikan perkara seperti ini. Nah, untuk Pak Pema, saya pernah bersekolah, satu sekolah swasta di Kota Bina Baru. Yang ini adalah sekolah swasta yang dimiliki oleh, apa ini, ini HK, A1HK, itu Tungchen, di Kota Bina Baru, sekolah Cina. Dan saya punya pengalaman melihat dan memperhatikan pentadbiran sekolah itu, mereka kalau katakanlah hari sukan ke, ataupun apa-apa program, pendaftaran di, kalau pendaftaran yang baru, ini fokus usasi kita harus selera, tapi di sini kita mau berpulang untuk berdiri korea. Nah, segala pendaftaran, ataupun kalau hari sukan itu, jarang kita nampak itu guru-guru yang, yang keuruh-guru penjilir itu. Pelajar-pelajar yang seawal, apa ini, saya kira daripada, kita ada keempatlah, dan untuk terlibatan yang ke atas, kita ada ke dalam. Single-handedly, acara itu oleh pelajar-pelajar ini. Jadi, maknanya, pelajar itu telah dibuji daripada peringkat itu lagi, untuk, apa ini, untuk memimpin, untuk membuat keputusan, dan untuk tahu apa yang perlu dibuat, untuk setiap, apa itu, setiap momen, atau setiap saat. Nah, ini kalau, kalau di swasta dan sekarang, kalau pelajar sudah mulai memperlakukan ataupun melaksanakan perempuan ini, ini sesuatu yang jadi bagus. Dan kalau ini sudah diinstitusikan lagi sebagai, apa ini, transformasi ke sekolah, ini sudah cukup bagus. Dan kita, anak-anak kita, lah, secara keseluruhan, untuk terlibat, karena saya juga yakin secara pribadi, bukan saja sebagai seorang ibu di dalam rumah tetap juga memimpin, memang ini melihat supaya anak-anak kita itu boleh bergerak naik ke atas seperti ini. Karena kita ini masih jauh lagi perjalanan, bukan seperti negara-negara maju, yang sudah banyak, banyak perluan dan banyak perkara-perkara baik yang telah berlaku. Jadi, ternyata untuk, apa ini, program transformasi sekolah 2025, yang diinisiatifkan juga publication-nya daripada SKT Naman. Nah, saya teruskan mengenai inisiatif daripada pelajar negeri yang telah dibawa diperkenalkan. Ada beberapa sokongannya, ada lima yang saya ingin sebutkan di sini secara singkatnya. Yang pertama itu adalah, ini bantuan-bantuan naik pendaftaran bagi IPT. Untuk pelajar-pelajar yang di universiti itu, ada dua, ada dua kategori ya. Satu yang di universiti ambil dikri, satu yang dikroma. Lalu yang dikri itu, kerajaan negeri akan dibawa program yang dipanggil itu BUNI, akan memberikan wangku naik sebanyak Rp2.000 untuk pendaftaran masuk di universiti. Kalau saya bunda, akuerselar bapak saya, bila saya mau masuk universiti, suhu juga diadakan percaraan sebagai guru di Jepang-Jepang organisasi, kita jahat mencari ya, ada jumlah naik-nambutan bodoh di sini, tapi waktu itu, pernah ada problem seperti ini. Kerana melihat keperluan yang seperti ini, satu luar tuang-tuang, bandar, bandar, дис像 berada. Negeri telah menggerakan problem BUNI ini. Bila ingat dikatakan, yo, Bapak, tidak ada anak kecil, ada anak besar. Anak yang besar itu sekiranya masuk ke universiti, Dan mendapat tawaran daripada universiti, ini boleh dikombol Oke, namanya Budi, Rp2.000 untuk masuk IBJ Untuk program ijazah Sementara untuk program yang diploma, dia bagi Rp1.500 Ini maklumat, karena itu yang program yang pertama Dan kemudian yang kedua itu adalah bantuan tunai peperiksaan Ini bakti namanya Ini untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6 Dulu pun begitu juga kalau ada ibu bapak Yang apa ini, ada anak-anak masuk Masuk, akan duduk peperiksaan kita Nah ini adalah program bakti ini tersedia Saya yakin, tidak silap Saya, ya suara pun saya kira sudah bertanggung dengan beberapa Yang khususnya di peringkat sekolah menengah Untuk mendapat bantuan yang sebegini Karena bayaran untuk duduk peperiksaan itu Bukannya, kalau kita yang dikombol beberapa kali Rp100 limit itu bayar itu bukan juga murah kan Itu perlu dibayangkan Sekarang sudah ada bantuan dari kerajaan negeri sahabat Untuk perkara ini Bagus atau tidak? Kalau bagus, berikan kebukan Jadi syukur Dan seharusnya Ada tiga lagi yang saya ingin sebutkan Dan saya akan akhirnya setelah saya habis menyebut tiga Saya takut kamu tidur Janganlah, janganlah pagi-pagi Janganlah kamu tidur pagi-pagi So yang ketiga Yaitu itu program yang kita panggil sebagai program bagus Program bagus ini adalah bantuan activity untuk PIBG Ini perlu dipohon dan perlu diminta Kalau dulu ini dibawa Menteri tugas-tugas khas Datuk Arif yang berformat Datuk Dokter Arif bin Arif Tapi sekarang tugas-tugas khas itu sudah Tidakkan sekarang Dia sudah menjadi Menteri Sains dan Teknologi Di kerajaan kita negeri sahabat Dan itu masih belum dipohon tadi Jadi untuk ini activity PIBG ini Sebanyak berapa? Rp2.000 Jadi kalau kita, kalau di sini di Matunggung Kalau ada pemberian Rp2.000 daripada kerajaan negeri Dan ini daripada kerajaan negeri Nanti, supaya kita, saya ingin umumkan juga Untuk yang daripada adun Ini saya tambah lagi Saya daripada adun Pan daripada adun saya sendiri Untuk activity PIBG Sehingga ini saya akan tambah lagi sebanyak Rp1.000 Untuk activity Jadi ini bukan untuk ESG Tijaman saja Akhirnya saya datang ESG Tijaman Saya anak muskod ini Dan saya takut takut buat benda lain Di ESG lain Tidak Semasa saja semuanya seperti itu Tapi nanti saya akan lawat di tempat lain Itulah di sekolah lain itu Menyatakan perkara ini Jadi kalau begitu satu tahun ini Kalau semuanya ada Rp3.000 Untuk activity bagi PIBG Kalau sempat untuk kita Melaksanakan program motivasi Sempat kita melaksanakan Berkaitan program kecil-kecil Untuk apa ini Berkaitan program Memang bagi 5 tahun seram Mengenai ke Ibu Bapak Dan seperti itu Nah satu kali yang berkaitan Banyak sangat Sama-sama Kita bilang Ada yang dikonsenya Hot bless Ada juga Jadi itu Jadi yang seterusnya Yang keempat Ini yang dipanggil Aksa Anugerah kecemerlangan pendidikan sekolah Apa ini Pendidikan pelajar Pendidikan sekolah Ini pun juga Sebenarnya Bagi SPF dan juga SPF Jadi ini Ini sebenarnya Untuk akumat kita Mana tahu Ada Ibu Bapak juga disini Yang mempunyai anak-anak Seperti itu Kalau ada pencapai-pencapai Cemerlang Anak-anak kita Kita mesti mau Apa ini Berhubung Untuk akan juga Di bawah Kementerian yang sama Sains dan Teknologi Di bawah Menteri Yang saya telah sebutkan Sebenarnya tadi Oke Dan sekiranya Ini berhubung Mengenai perkara ini Saya punya pejabat Yang meletakkan di sana Di tepi jalan Di Tanah Meredi Di Kampung Kekorai Itu terputar Untuk kita Ibu Bapak Bapak bertanya Nasibat tidak tahu Ada pejabat perhubungan saya disana Kalau WhatsApp kalau Telefon tidak boleh Sama telepon Karena saya Oke Bukan maaf Bukan berana apa Kalau di sana Semuanya Kalau seluruh Ujung-ujung Saya tidak boleh Buat kerja Apa Menyambut Telepon kerjanya Dan juga Tetapi di sini Saya ingin Saya ada pegawai-pegawai saya Kalau dari Dari Tidaman Bid Ada nih Ini pemaju mungkin Kuan Prusyati ini Ini di UPPM Oke Daripada Kampung Tegaman Yang bekerja Di unit Komunit Pembangunan Masyarakat saya Di Matunggu Ada juga Saya punya Ada dua pemaju mungkin Di sini Eh ada tiga pemaju mungkin Di sini Daripada sekolah ini juga Ada cikgu disini Cikgu Mimik Yang kalau Kamu tidak Kamu tidak Bukan Cikgu Mimik Cikgu Mimik Jangan saja Kamu boleh Si Cikgu Mimik Tapi kalau Mau boleh Bukan juga Badan Tahu Ya Dia Susah hati Yang boleh Mencari Sli So Ada juga Pegawai Saya di sini Konjol Yusyaka Sekiranya Tidak dapat Menghubungi saya Ya Jadi ini Barisan Saya punya Pegawai Pegawai Yang boleh Hubungi Ini mendapatkan Maklumannya Apalagi yang tidak Jelasnya di sini Saya dengan Bagi pihak Kerajaan Negeri Ingin Apa ini Menghubungi hati Dan tangan yang terbuka Ingin Memkerjasama dengan Pihak Pentadilan sekolah Dan ibu bapak Supaya kita Boleh bergerak Bersama Karena kalau kita Bercakap Mengenai Pembangunan Modal Insan Itu Mengenai Anak-anak Kita Sendiri Dan Anak-anak Kita Sangat Berharga Dan kita Ingin Membantu Supaya Mereka Ini Boleh Hidup Ataupun Boleh Menjadi Lebih Cemerlang Untuk Masa Depan Mereka Yang saya Lebih Mencabar Daripada Tempoh Di mana Kita Ada Ya Kan Lebih Kurang Begitu Jadi Saya Teruskan Tadi Tidak Aksa Ini Pembangunan Pelajar Ada Yang Punya Ini Dan Yang Yang Terangir Yang Itu Adalah Ini Mengenai Bantuan Kepada Pelajar IPT Ini Kalau Ada Anak-anak Lagi Yang Apa ini Pergi Sekolah Apa ini Perintah IJESEL Anak-anak Kita Yang Memeru Ini Di bawah Kementerian Yang Sama Sipu Dibetan Sebentar Tadi Ini Sumpah Banyakan Yang B40 B40 Dan Siapa Yang Bukan B40 Di Kawasan Kuat Bantar Sumpah B40 Yaitu Yang Dia Punya Pendapatan 3000 Dan Layak Untuk Menerima Dan Saya Kira Setelah Menyebut Lima Ini Mungkin Sudah Satu Takun Dua Perkara Kita Masih Ingat Ibu Bapak Khususnya Dan Duru Sekiranya Kamu Ditanya Maka Boleh Apa ini Mengetahui Mengenai Masalah Ini Dan Sebelum Saya Akhiri Ucapan Pada Pagi Ini Ucapan Tanggiyah Pada Kihak Sekolah Karena Telah Mengadakan Inisiatif Seperti Menghargai Para Pelajar Pencapaian Mereka Karena Mereka Ini Memang Perlu Mendengar Apa Apa ini Penghargaan Daripada Guru Dan Ibu Bapak Begitu Juga Daripada Sini Yang Kerajaan Sekali Lagi Nyatakan Di Sini Persediaan Untuk Memerjaan Dengan Pemimpinan Biai Bijika Tahu Pus Dengan Pemimpinan Sekolah Untuk Bersama Sama Di Dalam Membantu Kita Punya Pendidikan Di Kawasan Kita Di P168 Utama Rudu Dan Juga Di Kawasan Hidun P64 Dengan Itu Saya Tidak Perlu Lagi Memerjan Panjang Saya Cukup Gembira Dapat Bercakap Dengan Ibu Bapak Pus Perkabiran Sekolah Dan Juga Perkenalan Tidak Anak Anak Ini Masa Tentang Saya Yakin Mesti Ada Di Taman Pernyekan Yang Bakal Menjadi Pemimpinan Pada Masa Tentang Dan Kita Sudah Menabur Penyi Yang Cukup Baik Pada Hari 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 Hsusnya Guru Kuru Hari Menabur Fakti Hari Menabur Penyi Kepada Para Pelajar Dan Tantian Semuanya Tidak Siapa Yang Boleh Boleh Memenuai Hasil Sekali Saya Emang Ajar Untuk Bertang Bagi Guru Guru Dan Bapak Bagi Tidak Bagaimana Sampai Terima Terima Kami Menzahirkan Masa Terima Terima kasih kami di atas kehadiran Yang berharap majlis Untuk itu majlis berpersilahkan Urugusawaseraan 3M Untuk menyampaikan Cucera kenangan pada yang berharap Terima kasih Terima kasih